Hai teman-teman pada video kali ini kita mau bongkar kampas kopling untuk motor VR roda kita ya teman-teman adalah penampakan motornya dan kita sudah copot tadi baut-baut koplingnya jadi kita tinggal narik blok koplingnya teman-teman adalah penampakan blok koplingnya ya teman-teman ini kita mau ganti kampas koplingnya ya dia Hai nah ini adalah penampakan dari kampas kopling vr-nya itulah penahan koplingnya dia hai 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 kaya nih kita coba dulu baut 1234545 ini kita coba dulu teman-teman ya ini kita kendorin juga kita kendorin yang temen-temen kiri putarannya kalau menyopot ini ke kiri ya teman-teman hai 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 bismillahirrahmanirrahim jangan lupa bercocok bismillah ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim ini adalah pairnya 123455 ya untuk menyopat ini kita harus cobat ini dulu ya teman-teman pakai kunci mahkota kayak gini dia ini teman-teman yang pakai kunci ini kita masukkan dan kita putar ke kiri dia begini kemudian disini ada ringnya ringnya ini ada tulisan outnya outnya ini di luar ya teman-teman ini nyobatnya sulit sekali ini ya ini kan bentuknya kan seperti piring ya jadi ini yang melengkong ini kita gini kan jadi jangan kebalik ya tadi tengkorap istilahnya kemudian kita tinggal lepas ini ya teman-teman nah ini kita tarik kemudian kita tinggal copot kampas koplingnya ya udah satu ini jangan sampai kilir ya ini di depannya mudahnya ngancing kayak gini nah teman-teman ada plat koplingnya ini yang tajam ini menghadap ke belakang 234567 jadi ini kampas koplingnya ini ada tujuh ya teman-teman terima kasih teman-teman kampas koplingnya kosong ini teman-teman kau kosong dia teman-teman nah ini itulah judukan kampas koplingnya oke demikian tadi tutorial cara bongkar untuk VR Uda 3 semoga bermanfaat bagiannya terima kasih jangan lupa satu reply dan komentar terima kasih teman-teman sebelum kembali